Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat sejuta kisah? Mudah-mudahan kabar baik Pada kesempatan kali ini kami akan berbagi kisah yang berjudul Viral kisah cinta sejati kakek Arifin Setia menanti pujaan hati hingga akhir hayat Sahabat sejuta kisah, saat bertemu dengan pujaan hati terkadang membuat seseorang rela mengorbankan banyak hal Waktu, tenaga, uang, hingga usia yang terus bertambah akan diberikan untuk membuktikan kesetiaannya Seperti kisah cinta sejati kakek Arifin Yang tengah viral di media sosial Semasa hidup, kakek Arifin selalu duduk di emperan toko setiap harinya Bahkan dia selalu duduk di tempat yang sama Diketahui kakek Arifin telah melakukannya sejak tahun 1970-an Melansir dari akun Facebook, Muhammad Nur Yusron berikut ulasannya Semasa hidupnya, pria yang juga akrab di Sapa Mbah Gumbloh ini tampak selalu duduk di emperan toko Kakek Arifin duduk di tempat yang sama, yakni di emperan toko di kawasan Kayu Tangan Malang Dia juga selalu berpenampilan rapi, seolah sedang menanti kehadiran seseorang Kakek Arifin sudah melakukan hal itu sejak tahun 1970-an Namun ada pula yang menyebut sejak tahun 1980-an dan 1990-an Terlihat memang tidak ada yang tahu pasti kapan kakek Arifin mulai duduk di emperan toko Seakan menanti seseorang Menurut cerita, si kakek terpisah dengan kekasihnya pada suatu hari Ketika terjadi peristiwa politik di kota Malang Menariknya, pasangan ini saling berjanji akan bertemu lagi di tempat yang sama Dimana si kakek menanti itu jika situasi kota sudah aman Tulis Muhammad Nur Yusran di akun Facebooknya Rupanya kakek Arifin selalu berusaha memenuhi janjinya dengan sang pujaan hati Sayang, wanita yang ditunggu-tunggu tak kunjung datang Tak diketahui pula alasan kenapa sang pujaan hati tak kunjung datang menemunya Kakek Arifin bahkan juga tak mengetahui bagaimana kondisi sang pujaan hati Masih hidup ataukah sudah dipanggil terlebih dulu oleh sang maha kuasa Meski begitu, satu hal yang dia tahu pasti Keyakinan janji cinta sejati tak akan pernah luntur Untuk itu, demi kesetiaannya Dia rela menempuh perjalanan 46 km dari kediamannya dengan semangat menuju kawasan pertokoan setiap hari Awal tahun 2018 menjadi akhir dari penantian kakek Arifin Usai ditemukan terkulai lemas di trotoar dengan kelopak mata lebam karena terbentur sesuatu Ia dibawa ke rumah sakit Saiful Anwar Namun, kondisinya yang parah membuat nyawanya tak tertolong Kapernya si kakek menjadi korban tak berlari orang tidak bertanggung jawab Ungkap Muhammad Nur Yusron Walaupun tak berakhir bahagia Kisah penantian kakek Arifin Mampu membuat siapa saja terharu Kesetiaannya pun akan terus dikenang Oleh warga yang pernah berjumpa dengannya Kisah kakek Arifin ini Menjadi salah satu bukti cinta sejati itu Memang benar-benar ada Jangan lupa nantikan kisah terbaru dari kami Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!